Ya baik ya, jadi saya lanjutkan, ini adalah part kedua, lanjutan dari yang tadi, kita masih membahas problem 3 ya Oke, sebelum saya lanjutkan, saya masih ingin menekankan satu hal yang menjadi fokus kita, yaitu bedanya sales value dengan sales revenue Sekali lagi, saya ingatkan, saya tekankan, bahwa menghitung sales value itu, kita memakai, untuk sales value, kita memakai kuantitas unit yang kita produksi Sedangkan, untuk income statement, berarti kan revenue-nya adalah sales revenue Nah, kalau sales revenue, kuantitas yang dipakai adalah kuantitas yang terjual, mohon jangan kebalik ya Jangan disamain, dua-duanya pakai kuantitas yang terjual, nanti pengalokasiannya akan beda Kalau pengalokasiannya beda, maka kamu salah satu pasti salah semua ke bawah, sampai ke income statement-nya juga pasti salah Jadi, tolong diperhatikan baik-baik, kalau sales value, pakainya adalah kuantitas produksi Sedangkan, kalau sales revenue, namanya pendapatan kuantitas unit yang terjual Oke, baik, jadi saya lanjutkan, alokasi join cost menggunakan sales value at split of method Nah, metode sales value at split of method adalah metode yang paling baik Kalau misalkan, kamu ditanya atau kita disuruh membandingkan antara keempat metode yang ada Mulai dari physical measure, lalu sales value at split of, NRV, constant gross margin Yang paling baik tentunya adalah sales value at split of Hanya saja, untuk mengetahui sales value at split of, kita butuh harga, itu dua data harga Yang pertama, harga waktu dia di titik split of-nya nih, tahu tempe susok kedelai Yang kedua, harga unit yang kita jual, yaitu tahu isi dan tempe bacen Nah, saya juga mau ingatkan bahwa menggunakan metode sales value at split of method Maka, kita ketika mengalokasikan di awal untuk sales value-nya, kita tidak menggunakan sales value yang sudah diolah Tidak ya, jadi kita tidak memakai tahu isi ataupun tempe bacen untuk sales value-nya Yang kita pakai adalah tahu tempe dan susok kedelai Tetapi, ketika di income statement, kamu jangan tanya kok, kenapa ini tulisannya tahu isi sama tempe bacen Padahal kita ngitungnya tahu tempe susok kedelai Nah, kenapa? Karena asumsinya adalah perusahaan manufaktur menjual produk yang sudah diolah lebih lanjut Jadi, kita cuma informasi tahu tempe ini, unit sold-nya kan ada tanya Artinya apa? Tidak ada yang dijual satupun Kita cuma mau tahu doang Waktu awalnya tahu itu Rp. 24.000 Kemudian diolah jadi tahu isi, jadinya tetap Rp. 24.000 Tempe awalnya Rp. 40.000 Jadi, tempe bacen tetap utuh Rp. 40.000 Kita cuma mau tahu doang Jadi, informasi tahu sama tempe di sini hanya untuk informasi awal saja Buat pengalokasian sales value at split of method Sedangkan untuk produk yang terjual, tetap susok kedelai, tahu isi, dan tempe bacen Jadi, kita samakan dulu persepsinya, kita samakan dulu asumsinya Saya kira seperti itu Nah, baik Kita mulai ke perhitungannya Sales value of total production at split of point Nanti kalau ujian, kalian tidak usah tulis panjang-panjang Yang penting sales value at split of point saja sudah cukup Sudah tahu ya Ini of total production kan hanya memastikan Supaya jangan sampai kamu salah pakai kuantitasnya Kuantitas yang dipakai adalah kuantitas produksi Hanya itu saja sih Nah, baik Karena kita pakainya sales value at split of Maka susok kedelai ini yang pertama Susok kedelai kan utuh ya Dia tidak diolah lebih lanjut Oke Jadi, sama seperti yang atas Rp. 36.000 tinggal dikalikan harga jualnya Rp. 750.000 Ya, sesuai yang dirumus Rp. 36.000 x Rp. 750.000 ya Untuk tahu isi, ingat Di sini penakanannya adalah pada split of Apa itu titik split of? Split of point atau titik split of adalah titik Dimana produk tersebut dapat diidentifikasi dari proses gabungan Jadi awalnya kan bahan mentah nih Kacang kedelai Waktu masih proses join cost Kita tidak tahu Mana tahu, mana tempe, mana susu kacang Kita hanya tahunya ini kedelai lagi kita olah Dilakukan secara bersamaan Nah, begitu selesai pengolahan Jadinya ada tiga jenis Ada tahu, tempe, dan susu kedelai Seperti itu ya Nah, maka untuk tahu isi Karena dia titik split of Titik split ofnya itu adalah tahu, tempe, dan susu kedelai Maka kalau tahu isi Pakainya yang tahu Rp. 24.000 x Rp. 1.000 Jadi di sini lah bedanya dengan yang tadi Kalau tadi di NRV method Tahu isi kan kita pakainya harga yang mana Rp. 24.000 x Rp. 1.600 ya Lihat kursor saya Kalau NRV method Kita pakai yang tahu isi Tempe bacemnya juga kita pakai Harga yang tempe bacem Nah, sedangkan kalau yang split of Kita tidak pakai yang di olah lanjut Kita pakai titik awal Waktu dia teridentifikasi Makanya rumusnya apa nih Rp. 24.000 x Rp. 1.000 Perhatikan kursor saya ya Lalu, untuk yang tempe bacem Ya sudah Berarti kita pakainya apa? Tempe aja Tempenya berapa di sini? Rp. 40.000 Sharing price nya Rp. 800 Jadi Rp. 40.000 x Rp. 800 Kok, kalau misalkan dikasih tahu juga nih kok Ada misalkan harga bahan bakunya Itu bagaimana? Nah, kalau misalkan ada harga bahan baku Itu diabaikan aja ya Karena namanya aja, metodenya adalah Sales value at split of method ya Jadi kita patokannya adalah nilai penjual ya Jadi yang dilihat adalah setting price Ini yang perlu dasar-dasarnya Yang perlu kalian paham Lalu, jangan lupa ada kolom keempat Yaitu kolom total ya Tinggal kamu totalin ya Lalu berikutnya ada yang namanya Wecting Atau apa nih? Pembobotan ya Wecting dari mana? Apa yang dibobotin? Ini Rp. 27.000.000 Dibagi sama totalnya Rp. 83.000.000 Jadi kalau pakai sales value at split of method Dia, bobotinnya itu Bukan dalam persentase Maksudnya dia Bobotinnya ini Per satu item Antara susu ke delai Susu ke delai Tahu isi, tahu isi Tempe bacem, tempe bacem Masing-masing dibobotin Kalau menggunakan nrv method Yang dibobotinnya itu Bukan per item Tapi secara keseluruhan Makanya lihat nih rumusnya Ditotalin semua kan ya Mulai dari tahu isi Tempe bacem dan susu ke delai Ada ketiganya Jadi Baik susu ke delai Tahu isi Sama tempe bacem Kalau kamu lihat pengurangnya ini Persentasenya semua sama 44.18% Nah inilah yang membedakan Constant Gross margin percentage Dengan Sales value at split of Karena alasan ini juga Dia ini kan sudah Mengidentifikasi per item Jelas datanya Jelas informasinya Maka sales value at split of Karena alasan inilah Merupakan metode yang Terbaik Di antara keempatnya Ya Oke kita lanjutkan Ya pokoknya Wekting ini Kalau kamu totalin Dapatnya dari mana 27.000.000 Bagi 83.000.000 Kalian tahu isi 24 Dibagi 83 Tempe bacem 32 Dibagi 83 Ya Kalau bobot-bobot ini Kamu totalin Hasilnya Pasti 1 Ya Untuk bobot Gunakan 4 angka Belakang koma Jangan 2 angka Belakang koma Ya Kedikitan Kalau komanya Kedikitan Nanti mempengaruhi Kehasil Sebaiknya sih Seperti itu Kalau Saran saya Atau Pendapat saya Oke baik ya Lalu 16.265.000 Itu Join cost Yang kita alokasikan Untuk susu ke delay Dapatnya dari mana Bisa kamu lihat Dari Umusnya Ya Ini tinggal apa Tinggal kita Bobotkan Jadi 0,3253 0,3253 Ini kan bobotnya Untuk susu ke Delay Dikalikan dengan Total biaya Join cost Perhatikan kursor saya Total biaya Join cost Adalah sebesar 50 juta Untuk produksi Tahun tempe dan susu ke delay So Maka 50 juta Join costnya ini Dikalikan dengan 0,3253 Kamu akan ketemu hasilnya 16.265 Begitu juga Untuk yang tahu isi Jadi 50 juta 50 juta Sekali lagi Saya ulangi Itu adalah biaya Atau join Costnya Cost gabungannya Jadi 50 juta Dikali 0,2892 Untuk tempe bacem Bobotnya kan 0,3855 Maka 50 juta Dikali 0,3855 Jadi Untuk ini Mengenai Join cost Allocated Kalau ada yang kurang paham Boleh ditanyakan Pokoknya Intinya Kalau kamu totalin Mau dari susu ke delay Atau isi Sama tempe bacem Hasilnya harus 50 juta Kalau bukan 50 juta Kamu pasti salah Hasil dari Ketiga ini Di kolom keempat Atau kolom total Itu harus Sebesar Join cost Yang kita Alokasikan Oke baik Berikutnya Saya lanjutkan Kita harus Tambahkan Separable cost Kenapa sih Mesti ditambahkan Separable cost Begini alasannya Kita Waktu menghitung Kita menghitung Bobot beban ini Join cost Alokasi Ini kan Yang kita hitung Hanya 50 juta Saja Sedangkan kita Ada biaya Lebih lanjut Sedangkan Kalau tadi Kamu perhatikan NLV Kita disini Sudah memperhitungkan Semuanya Dikurangi Kalau kamu lihat Kursor saya Dikurangi Join dan Separable cost Jadi gross marginnya Ini udah bersih Terakhir tinggal Kamu kurangi lagi Sama Deduct Separable cost Waktu di Pengalokasiannya Kalau ini Jadi Waktu awal Size value Dia pakai Harga jual Yang sudah Kena Apa Harga jual ini kan Mengalami Kenaikan ya Tadinya Tahu cuma 1000 Pas tahu isi 1600 Kenapa harganya naik Karena pasti Pursa sudah Memperhitungkan Adanya Separable cost Seperti itu Maka Separable costnya Mengurangi Supaya kita tahu Join cost allocatednya Sedangkan Dalam hal ini Kasusnya beda Kenapa Size value ini kan Belum Size value Add split off Namanya aja Pada titik Pisah Belum diolah Lebih lanjut Jadi Cost yang diperhitungkan Baru costnya 50 juta Belum yang 20 juta Karena itulah Kita tambahkan Masing-masing Susu kejadian Tidak diolah Lebih lanjut Maka Separable costnya Kosong Tahu isinya Kita tambahin Biaya kita Tadi kan kita Baru alokasiin Dari yang 50 juta Masih ada yang 20 juta Kita alokasiin 8 juta Tahu dari mana 8 juta Sama seperti yang Atas 8 juta 20 juta Dikali 2 Per 5 Perhatikan Kursus saya 20 juta Biayanya Untuk proses Lebih lanjut Perbandingannya Tahu dengan Tempe 2 2 banding 3 Berarti kan Kalau pakai Perbandingan 2 per 5 Kali 20 juta Dapat hasilnya 8 juta Untuk yang tempe Bacem Berarti 3 per 5 Dikali 20 juta 12 juta Kalau kamu totalin Hasilnya tetap Harus 20 juta Jadi 50 Nambah 20 Hasilnya 70 juta Lalu Size value Buat apa Size value nya Di awal Ingat Hanya cuma Buat bikin Bobot Bobotnya Dikaliin yang mana Kaliin yang 50 juta Yang 20 juta Masuk hitungan gak Gak masuk Karena 20 juta Itu kan Belakangan Jangan dikalikan Dengan bobot 20 juta Itu kan Masing-masing Untuk si tahu Sisi tempe Susu kudelai Kan gak ada Kayak gitu ya Jadi yang dikalikan Bobot Di size value Speed of Yang dikalikan Bobot Hanyalah Join Cost nya Saja Sedangkan Kalau yang 20 juta Ini Tidak dikalikan Bobotnya Bukan dari Bobot Tapi dari Perbandingan Informasi Soal Maka total Production cost Kita totalin 16265 Tetap 16265 Lalu 460 Tambah 8 juta Jadi Dapatnya 22460 Tempe Bacem 19275 Tambahin 12 juta Jadi Dapatnya 31275 Yang terakhir Kita tinggal Cari Cost nya Dibagi sama Apa Total Produksi Produksinya Berapa 36.000 Unit Jadi Konsisten Waktu Size Value Kita pakai Kuantitas Yang diproduksi Maka Waktu unit Product Cost Kita baginya Juga sama Unit Yang diproduksi Jadi saya ulangi Di bagian ini Kita pakainya Unit produksi Kalau di bagian Income Statement Pakai Unit Yang terjual Tolong Dibedakan Jangan sampai Kebalik Nah Maka Ini juga Sama 22460 Tahu Isi Produksinya Berapa 24.000 Unit Maka Rumusnya D27 Dibagi 24.000 Total Produksinya Begitu Juga Dengan Yang Mp Bacem 31275 Dibagi 40.000 40.000 Dari mana Perhatikan Kosol Saya Ini Unit Yang diproduksi Sebanyak 40.000 Unit Maka 31275 Dibagi 40.000 Unit Baik Kalau ada yang mau tanya Nanti silahkan Ditanya ke grup aja Jangan secara Individu Tujuannya apa Supaya Kalau kamu nanya Bukan hanya Kamu saja Yang paham Tapi semua teman kamu Kalau bisa juga Sama-sama Memahami Oke Baik Saya lanjutkan Nah Selanjutnya Untuk yang Income Statement Kalau income statement Ingat Pakai Unit Yang kita Jual Bukan yang kita Produksi Unit yang kita Jual Harga Jualnya Berapa Ini 750 Maka 750 Kali unit Terjual 30.000 Atau Dibalik Boleh 30.000 Kali 750 Dapat 22 juta Tau isi Juga sama Yang terjual 16.000 16.000 Kali 1.600 Ketemu 25.600 Tempe Bacem 25.000 Dikali 1.500 Jangan lupa Ditotalin Lalu Kurangi COGS Dapatnya Dari Mana Yaudah Yang kita Jual Berapa Unit Ini Susu Kedilaikan Yang terjual Perhatikan Kosor Saya 30.000 Unit Maka 30.000 Dikalikan Unit Product Cost 451.81 Maka 30.000 Dikalikan 451.81 Dapat 13.554 Sekian Tau isi Juga Sama Ini Partikan Kosor Saya 953.83 Kalikan Dengan Unit Yang terjual 16.000 Unit Tempe Bacem Juga Sama 781.88 Dikalikan Unit Terjual 25.000 Unit Jangan lupa Ditotalin Gross Margin Yaudah Dikurangin Aja Antara Revenue Dikurang CO GS Ketemulah Gross Margin Atau Gross Profit Tinggal Dikurangi Terakhir Ditotal Baik Jadi Saya kira Ini Untuk Yang Fabem 3 Cukup Sekian Nanti Di video Saya Yang berikutnya Saya akan Upload Mengenai Fabem 4 Untuk Yang Video Berikutnya Saya akan Jadikan Dalam Satu Video Saja Karena Saya Udah Nggak usah Jelasin Lagi Secara Teoritis Kalau Di video Yang Ini Dan Video Saya Yang Sebelum Yang Waktu Part 1 Ada Penjelasan Teoritis Sekian Ini Penjelasan Mengenai Problem 3 Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalian Tanyakan Via Globe Terima Kasih Tanyakan 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 Tanyakan